Pemimpin Barat Bungkam Al-Quran dibakar, Putin justru minta orang hargai perasaan umat Islam. Ulah kaum ekstrimis sayap kanan di Eropa membakar salinan Al-Quran pekan lalu telah memicu kerusuhan di Swedia. Para radikal di sana berdalih pembakaran kitab suci umat Islam itu adalah bentuk kebebasan berekspresi. Para pemimpin Barat pun cuma bisa bungka melihat perilaku intoleran kelompok garis keras yang dimotori oleh Rasmus Paludan tersebut. Padahal tindakan tersebut sejatinya bukan bentuk kebebasan berekspresi. Bukan kali ini saja para pemenci Islam di Barat membuat ulah. Dalam berbagai kesempatan mereka tidak segedan membakar salinan Al-Quran, tapi juga genjar membuat penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Beberapa lalu Presiden Rusia Vladimir Putin pernah mengingatkan bahwa penghinaan terhadap agama lain itu bukanlah wujud kebebasan berekspresi. Dalam pandangannya perilaku tidak terpuji semacam itu hanya menimbulkan pembalasan dari kaum ekstrimis. Dalam konferensi PS tahunannya pada 23 Desember 2021, Putin menegaskan menghina Nabi Muhammad adalah pelanggaran kebebasan, hanya menyakiti perasaan umat Islam. Dia lantas mengutip sebagai contoh serangan terhadap kantor redaksi majalah Charlie Hebdo di Paris, Perancis pasca penerbitan kartun Rasulullah. Sambil memuji kebebasan artistik secara umum, Putin mengatakan kebebasan itu ada batasnya, tidak boleh melanggar kebebasan lain. Dia pun bangga dengan negaranya sebab Rusia telah berkembang sebagai negara multi etnik dan multi pengakuan. Karena kata Putin, orang-orang Rusia terbiasa menghormati tradisi yang berbeda satu selama lain. Di beberapa negara lain, rasa hormat itu tidak banyak tersedia, kata Putin seperti dikutip kantor berita tas. Pekan lalu, para pengunjuk rasa di Sweden membakar salinan Al-Quran dalam kegiatan demonstrasi yang diselenggarakan oleh Rasmus Paludan, pemimpin garis keras partai politik sahib kanan Denmark. Langkah ini memicu kerusuhan di berbagai kota Sweden selama akhir pekan pasca. Tiga orang terluka membutuhkan perawatan medis di kota Nokoping, Sweden setelah terkena peluru polisi selama bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa yang berdemonstrasi menentang pembakaran Al-Quran. Beberapa negara yang maruitas penduduknya beragama Islam mengecam aksi Paludan tersebut. Pada Senin 18 April, Arab Saudi mengutuk penyalahgunaan Al-Quran secara disengaja oleh Paludan dan pengikutnya. Riyad pun menyerukan upaya intensif untuk menyebarkan nilai dialog dan meninggalkan kebencian. Pada hari Selasa 19 April kemarin, otoritas Uni Emirat Arab juga memanggil Duta Besar Sweden untuk UEA, Lise Lord Anderson, untuk mengecam pembakaran Al-Quran di Sweden. Yunani tidak akan lagi kirim peralatan militer ke Ukraina. Yunani tidak akan mengirim lagi peralatan militer ke Ukraina, jurubicara pemerintah Yunani. Luanis Oikonomo mengkonfirmasi hal itu pada briefing Jumat 15 April. Namun Oikonomo tidak merinci apakah Athena sebelumnya telah mengirim sistem pertahanan udara portable manusia stranger ke Kiev atau tidak. Kepastian itu terungkap ketika Oikonomo ditanya apakah pemerintah berencana mengirim peralatan militer tambahan ke Ukraina. Tidak ada yang baru ke arah ini dari apa yang telah dilakukan sejauh ini. Tidak ada hal seperti itu yang sedang dibahas kata Oikonomo seperti dikutip dari kantor berita tas. Dia mencatat bahwa alutsista yang sebelumnya dikirim Athena ke Ukraina tidak melepahkan kemampuan pertahanan Yunani sendiri. Ketika ditanya untuk mengklarisifikasi apakah Yunani telah mengirim sistem pertahanan udara portable manusia stranger ke Ukraina yang diambil dari unit aktif tentara Yunani, Oikonomo kembali memastikan hal tersebut. Sudah diketahui peralatan pertahanan apa yang dikirim bersama dengan bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Tidak ada yang telah dikirim melemahkan kebutuhan dan kemampuan pertahanan negara kita. Pada akhir Februari, Kementerian Pertahanan Nasional Yunani melaporkan bahwa Yunani telah mengirim bantuan kemanusiaan dan peralatan militer ke Polandia untuk Ukraina dengan pesawat angkut militer C-130. Saluran TV Yunani Open kemudian melaporkan bahwa 20.000 senapan serbu kalasnikov yang disita pada November 2013 di sebuah kapal di dekat pulau Rhodes Yunani telah dikirim ke Ukraina. Sembilan tahun lalu, senjata ini disita dari kapal Nur-M yang telah meninggalkan pelabuhan Ukraina dan menuju Libya. Menteri Pertahanan Nasional Yunani Nikos Panagiotopoulos mengatakan kepada anggota Parlemen Yunani pada 13 April bahwa Yunani tidak lagi berencana untuk mengirim pelaratan militer ke Ukraina. Menteri mengatakan pertahanan Yunani atas wilayahnya sendiri tidak boleh melemah, terutama di pulau dengan mengirimkan senjata baru ke Ukraina. Vladimir Putin pada 24 Februari sebagai tanggapan atas permintaan para kepala Republik Donbass membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus DPR dan LPR memulai operasi untuk membebaskan wilayah mereka yang berada di kawasan Kendali Kiv. Senjata Rusia ini bisa lenyapkan Inggris dalam 20 menit. Serangan Rusia ke Ukraina memang membuat banyak pihak khawatir termasuk Inggris, apalagi negara itu terkenal memiliki sederet senjata militer yang canggih. Rusia dikabarkan memiliki sebuah senjata nuklir terbesar secara global, bahkan senjata itu kemungkinan mampu melecapkan pangkalan militer Inggris hanya dalam hitungan menit saja. Rusia diketahui memiliki gudang senjata nuklir dengan 6.257 armada, dari jumlah itu termasuk 527 di antaranya merupakan rudal balistik antarbenua, rudal balistik dari kapal selam dan pembom strategis. Sebagai informasi, ICBM bisa mencapai kecepatan tertinggi 4 mil per detik dalam waktu 10 menit setelah meluncur. Artinya, senjata itu bisa meluncur dari Rusia ke Inggris dalam waktu 20 menit. Veteran tentara dan peneliti perang nuklir Christopher Whitman angkat bicara soal hal ini. Melansir ekpres, dia mengatakan jika Rusia meluncurkan serangan ke Inggris, maka tujuannya adalah 6 pangkalan Angkatan Udara Kerajaan. Serangan itu akan menuju ke Flying Dells di Yorkshire, Alconbury dekat Huntingdon, serta Lakenhead dan Mildenhall yang keduanya berada di Suffolk. Sasaran serangan Rusia juga diperkirakan akan menuju ke pangkalan Ruff di Crockton, di Northampton, Sir dan Barford Santa John di Oxfordshire. Selain itu, juga ada kemungkinan lain yaitu menuju Angkatan Laut Kerajaan, yaitu HNMB Clyde di Skotlandia, HNMB The Phone Port di Plymouth, dan HNMB Portsmouth. Terima kasih telah menonton!